Dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Belitung Timur, pemerintah setempat bersama dengan aparat kepolisian dan TNI menggelar apel siaga karhutlah di Mapolres Belitung Timur. Sebanyak 50 lebih penjual air bersih di wilayah Belitung Timur turut dilibatkan pada apel siaga karhutlah ini. Keterlibatan langsung masyarakat, khususnya para penyalur air bersih, sebagai upaya awal pencegahan kebakaran di wilayah Belitung Timur sebelum datangnya mobil pemadam. Selain mengapresiasi antusiasme masyarakat Belitung Timur dalam mengantisipasi karhutlah, Bupati juga berharap agar sinergitas ini mampu meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan. Dan ini adalah menjadi hal yang sangat serius. Selama ini kita sama-sama tahu sehingga jadinya kebakaran di Kabupaten Belitung Timur. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari semua masyarakat, dengan peringkatan yang kita sekerja sampai ini, maka kebakarannya dapat kita atas mulai bersama dan juga kepada masyarakat juga agar lebih tenang lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini diharapkan mudah-mudahan dengan adanya sehingga kita sekerjasama ini, kebakaran di Belitung Timur yang dapat kita atas dengan sebaik-baiknya. Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk turut menangani karhutlah juga mendapat apresiasi dari Kapolres Belitung Timur. Ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pengecer air bersih yang ikut terlibat dalam kegiatan siaga karhutlah. Para pelaku usaha dan potensi-potensi masyarakat di mana untuk para pelaku usaha yang memiliki sarana dan prasarana tandon air, mereka antusias untuk turut membantu dalam hal mengenai masalah penanganan kebakaran hutan yang ada di wilayah Belitung Timur ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang setingkitingnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sampai ada ibu-ibu yang tadi menggunakan kendaraannya, mereka datang ke sini untuk sama-sama kita menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Belitung Timur ini. Mungkin demikian. Selain melibatkan para pengecer air bersih, kepolisian juga mengajak seluruh pengusaha perkebunan untuk bersama-sama menjaga lahan di sekitarnya. Dari Belitung Timur, Devi Teferi, Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih.